ya ini sebenarnya nih mengatasi locker untuk anak Papua dan banyak beberapa pelaku usaha yang membuat kebijakan di flyernya muncul diskon di khususkan UAP tapi deh ya kalau ada kejadian kejadian begini teman-teman seharusnya bisa langsung lapor supaya kita tahu kalau karena kita nggak mungkin manto 24 jam kalau bisa lapor ke DPR kita bisa arahkan ke komisi berapa supaya bisa dicek karena DPR punya kewenangan untuk bisa manggil ya ya gedung olahraga sudah pasti Gor itu harus sebenarnya kita udah punya lahan cuman lahan itu masih bersengketa kita cuman punya tanah di belahan daerah kantor Despora sampai ke Gor sementara bagian tanah kosong sebelah itu udah dipetak-petak jadi milik-milik pribadi pascah peralihan kebupaten sehingga ini yang kemudian kita lagi giring untuk berusaha untuk kembalikan semua itu menjadi aset kota sorong baru kita mau kembangkan bikin master plannya baru kemudian kita bangun karena sekarang pembangunan-pembangunan fisik yang sifatnya besar tuh masterpen paling utama paling gedung-gedung gedung kayak gedung olahraga kayak gitu masterplannya udah harus utuh jadi kita bukan bangun Gornya doang tapi ya menunjang Gor kanan-kiri juga harus disiapkan lewat masterplane masterplane ini deh harusnya kalau ketika dia muncul semuanya beres pelepasannya hak ulayat hak miliknya semua harus beres baru bisa masterplane jadi kalau tidak nggak bisa masterplane itu kan kelengkapan dokumen kalau enggak ada nggak bisa jadi sampai dengan hari ini pun Gor kami tapi belum mempunyai kejelasan terkait dengan status apakah keseluruhan ataukah hanya Gornya sendiri dengan kantor respora atau gimana ini yang kita masih cek sampai hari ini berapa kali saya juga tanya Pak Fanik tapi beliau belum kasih informasi yang pasti buat saya ya kita butuh tangan besi untuk merubah kota sorong tapi tentu lakukan pendekatan humanis makanya tadi saya bilang SDM ini kan penting sehingga kita harus prioritaskan mana dulu yang paling penting pembangunan koto pembangunan kota itu sebenarnya tidak perlu dibangun oleh pemerintah cara kota itu diberkembang dengan menghadirkan investor jadi investor lah yang kemudian muncul dia punya bangunan-bangunan jadi kota itu nampak hidup dan berkembang karena investor seperti Jakarta Makassar itu bukan pemerintah yang bangun itu investor yang bangun tapi pemerintah harus meyakinkan bahwa daerah ini aman dari banjir dari kenakalan dari begal dari semua baru investor masuk karena enggak mungkin investor masuk kalau daerah itu tidak baik-baik saja sehingga terkait dengan apa namanya penyiapan sumber daya manusia kita fokusnya ke situ sehingga yang pembangunan fisik apa-apa kita sampingkan dulu kita fokus pembangunan sumber daya manusia tapi masih proteksi baik karena di kota ini banyak daerah anak-anak dari daerah lain yang sudah sekolah di sini dari Tambor ada di sini Maibat ada di sini Sorong Selatan ada di sini semua masuk di Sorong sehingga kita harus inventaris secara baik sehingga ketika kita memproteksi pembangunan sumber daya manusia fokus untuk kota Sorong maka targetnya beda-beda anak-anak yang ada di Sorong yang berkat TP Sorong yang sudah lama di sini orang tua dengan ketentuan-ketentuan yang bisa diatur oleh pemerintah tidak serta-merta semua diakomodir kita bisa keos sementara di sini ada titipan semua orang apa namanya daerah-daerah semua ada di sini sehingga bisa juga kita hering dengan daerah-daerah tetangga biar dia bisa masukkan anggarannya untuk bagaimana kita proteksi pendidikannya begitu pun juga ada yang kesehatan sama iya ini dia ini sama dengan membangun sumber daya manusia nih ya saya udah dapat informasi banyak cuman bukan pasti bukan saya punya bidang akan ditepas di bidang di komisi satu ya dan kalau ada pengaduan bagus kalau ada ada teman-teman bisa ini bisa buat pengaduan kita bisa ajukan ke teman-teman di komisi satu untuk menanyakan dalam rapat-rapat dengan eksekutif kita bisa menanyakan langsung ya supaya terkait dengan anak-anak Sorongnya di sana kadang-kadang juga anak Sorong yang pergi kuliah di luar sana juga ya harus diproteksi baik juga Sorong-Sorong mana dulu ya bikin itu sudah anak-anak sama Sorong ada situ margaya maibrat berapa margaya maru berapa situ ada margaya maru berapa situ ada saya bilang tidak Sorong semua numpuk situ tapi itu juga enggak fair juga jadi harus diinventaris secara baik ya fasilitas itu sama alfasil selera raga memang Sorong juga tidak bisa dipungkir kalau kita juga kendala di apa namanya wilayah kita wilayahnya kita punya darat ini udah enggak ada makanya kita tembong laut jadi pengimbangan daerah ini udah agak susah karena wilayah kita untuk tanah kosong itu udah enggak ada kita ya jadi kita memanfaatkan yang ada kalau kita bisa lebih untuk mendapatkan 16 itu bagus sekali ya sebenarnya bukan sepak bola aja semua olahraga cepat olahraga yang memang bisa diminati oleh anak-anak muda kita berbanyak event anak-anak muda ikut ambil bagian otomatis tingkat kriminal berkurang ini ada kakak sarakonjol kakak bagaimana dengan orang-orang yang kasih masuk lamaran tapi selalu diminta pengalamannya ya itu penting pengalaman itu penting apalagi kalau ada perusahaan-perusahaan yang besar itu udah penting makanya tidak cukup yuk punya jasa sarjana jadi perbanyak itu apa namanya pengalaman pengalaman kerja ikut kursus-kursus ikut penambang versi apa namanya sertifikasi-sertifikasi karena itu yang paling utama saya punya pengalaman itu di perusahaan di weda sana ketika saya kasih masuk orang yang sarjana dengan yang non-sarjana tapi dia punya pengalaman lebih banyak dia punya gaji lebih-lebih besar daripada yang sarjana jadi pengalaman itu penting jadi selesai kuliah atau waktu pada saat kuliah jangan kuliah toh ikut lagi sertifikasi penambahan-penambahan yang lain itu penting sekali apalagi kalau selesai kuliah nggak bisa duduk nunggu-nunggu lamaran kerja tapi saya cari tahu mungkin ada kegiatan-kegiatan sertifikasi apa yang perlu bisa diikut ikut gitu penambahan lap untuk penambahan pengalaman penting sekali nah ini penting ini saya paling suka nih ini anak ini Anjali Anjali ini kan kerja di ini Anjali ini kan kerja di Alphamart ini teman anak kompleks ini ini yang ditakutkan yang saya takutkan adalah orang kemudian nanggap kejihatan di kota sorong nor sudah nanggap peduli itu yang paling ditakutkan apalagi berapa kali peristiwa-peristiwa yang sangat 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 sadis senteragis yang tidak manusiawi tidak direspon oleh pemerintah lamalin oleh wali kota untuk bagaimana merespon bahwa ini ada masalah gitu loh buat pernyataan bahwa ini harus ditindak harus di bagaimana gitu nggak ada jadi seolah-olah orang hanya fokus untuk memikirkan hal yang lain sampai lupa kalau nyawa manusia itu ada terancam nah itu tingkat kriminal di kota sorong itu dengan begal yang gila ini saya takut-takut kemudian begal potong orang di jalan orang kemudian lihat seperti hal-hal yang biasa aja karena udah nggak ada yang respon ini secara serius hasil ini ya ini bagus sekali nih ini ada juga dalam saya punya pikiran otak yang selamanya juga saya sering kampanye kan bahwa kalau kriminal ini diabaikan atau dilihat biasa-biasa aja ke depan ini kota sorong kemudian ketindakan-tindakan ini terjadi lalu orang gak biasa-biasa kasus yang kemarin ada pemeriksa sampai hampir mau dibunuh orang masuk pencuri habis itu orang memperkosa hampir seorang bunuh orang lalu tidak ada pernyataan-pernyataan yang rilis-ris resmi dari pemerintah menanggapi bahwa ini kota ini lagi tidak aman-aman saja nggak ada sama sekali kemarin kita juga sempat ada hantam beberapa orang untuk terkait untuk pemerintah untuk bicarakan hal itu terima kasih Anjali ya ibu nah begitu ya jadi begal itu apa ya ya begal fenomena memang harus dia diberantas cuma cara orang-orang berat karena kenapa ada begal begitu banyak harus cek ya tadi selain lapangan kerja kedua ada aktivitas yang baik aktivitas positif jadi dengan memperbanyak event itu salah satu strategi dimana kita mengurangi angka itu karena usia orang yang anak-anak yang begal ini ada di usia-usia produktif usia dari remaja ke dewasa ke apa nih tumbuh dari remaja ke pemuda muda ke dewasa meranjak meranjak mau ingin cari jati diri itulah kemudian mereka masuk aktivitas aktif selain nah begal juga dirangsang gitu dirangsang oleh dipicu oleh minuman alkohol kalau enggak oleh ganja dan lain sampai rasa takut itu udah enggak ada lalu pendiri pencurian kita kasih kaget mereka balik lempar rumah kita bagaimana kita iya betul jadi pencuri itu kemudian dia menganggap bahwa dia sudah menganggap dia balik ngancam kita kali yang hari ini muncul udah kayak jamur di kota ini gitu jadi fenomena-fenomena ini tadi dia harus kerjasama dengan melibatkan semua unsur teni polri babin bisa bingkantik mas kelompok-kelompok ini harus dipanggil dibicarakan dirangsang disuntik dikasih semua baru kemudian bila perlu kita ngatur dengan cara yang lebih ekstrim lagi toh Hai Oke guys begitu dulu ya ini ibu sekuan lagi marah-marah saja nih Oke nanti baru kita diskusi lagi ya ini kita mau pulang dari kantor kantor thank you udah nonton nanti baru ada live lagi kita bahas lagi soal kota sorong ya begitu ya baik semoga begal bisa teratasi kami juga pingin seperti begitu ya bisa-bisa teratasi Oke thank you kunjungi Melbourne Australia pekan lalu Oke